Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandung TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Tema kita pada hari ini adalah Gerak Cerdas Lawan COVID-19. Masih kita diskusikan bersama dengan Mas Abdul Kohar, anggota dan redaksi Media Group. Mas Kohar, berbicara mengenai menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan seperti yang sudah kita singgung di segmen sebelumnya. Banyak orang yang mengatakan begini Mas Kohar, bahwa menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan itu sangat sulit kalau tidak mau dikatakan mustahil. Sebetulnya bagaimana caranya Mas? Kebijakan-kebijakan seperti apa sebetulnya yang bisa menjerminkan bahwa antara ekonomi dan kesehatan ini betul-betul dijalankan secara seimbang? Akan bisa efektif apabila publik juga disiplin, masyarakat juga disiplin. Jadi ketika PSBB dilonggarkan, masuk transisi, menuju adaptasi kebiasaan baru, maka syarat utama adalah semua pihak harus disiplin. Kolaborasinya harus betul-betul smooth antara pemerintah, kemudian penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat tidak disiplin, masyarakat ingin menuntut ekonomi dibuka sehingga pendapatan mereka bisa masuk, bisa kembali, tetapi mereka tidak disiplin, ya akan kembali lagi kepada situasi yang terkungkung. Kenapa? Karena membuka ekonomi dengan kondisi masyarakat yang tidak terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru, maka ini sangat berbahaya, berisiko pada terpaparnya mereka terhadap COVID-19. Sementara vaksin belum ditemukan. Tetapi kalau masyarakat sudah siap dengan disiplin, mereka sudah siap dengan adaptasi kebiasaan baru, mereka sudah terbiasa dengan situasi yang selama ini, dalam kurun lima bulan terakhir itu mereka hidup. Dalam situasi misalnya membiasakan cuci tangan, kemudian tidak mengusap-usap wajah, lalu menggunakan masker, menjaga jarak, sudah mereka lakukan dengan cara yang benar, maka terus-menerus terkungkung juga tidak akan bagus. Karena apa? Masyarakat kita, sebagian besar masih bekerja dalam sektor informal. Nah mereka yang sektor informal ini, yang hari ini bekerja untuk makan hari ini, kalau mereka tidak diberikan kesempatan, lama-lama mereka juga akan bisa kelaparan. Dan kalau kelaparan, ya bisa terjadi macam-macam, bahkan orang bisa mati karena kelaparan. Nah dalam situasi seperti itu dibutuhkan cara yang efektif, yaitu apa? Ekonomi dilonggarkan, mulai dibergerak, tetapi masyarakat harus disiplin. Semua pihak harus disiplin. Protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat. Begitu dibuka ternyata ada tanda-tanda bahwa terjadi kenaikan, mereka yang terpapar, yang terkena positif, terkonfirmasi positif, maka harus kemarin ditutup. Jangan buru-buru dibuka. Seperti ketika Jakarta yang berencana membuka bioskop. Tetapi karena melihat bahwa persentase mereka yang terpapar dari spesimen itu bahkan pernah mencapai 10 persen, maka kemudian kan dibatalkan. Nah langkah-langkah seperti ini menjadi hal yang biasa. Tarik ulur-tarik ulur itu menjadi hal yang biasa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana supaya tetap roda ini juga mulai bergerak. Soalnya kalau tidak dibuka ekran ekonomi, maka Presiden Sidi kan mengatakan boleh jadi kita ini pertumbuhannya bisa negatif 17 persen loh di kuartal ini. Nah sekarang kan diprediksi kira-kira paling banter kita minus 5 persen. Dengan harapan kuartal 3 kalau ekonomi sudah mulai dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat, maka pertumbuhan ekonomi akan bisa ya paling tidak mendekati nol. Atau nol bahkan. Soalnya kalau negatif lagi, kuartal 2 negatif, kuartal 3 negatif ya kita masuk resesi. Mas Kaur, tapi kan ini bugus tugas sudah berganti nama menjadi satuan tugas. Lalu kemudian di bawah komite di mana kemudian ketua pelaksanaan adalah menteri-menteri di bidang ekonomi. Tidakkah ini sedikit memberikan pesan dan menyeratkan pesan bahwa sebetulnya pemerintah lebih mengutamakan ekonomi? Sebetulnya ini kan step ya, step lanjutan. Step lanjutan dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ketika sebelumnya itu pendulum ya, pendulum itu dikonsentrasikan di penanganan kesehatan, seperti misalnya di gugus tugas, mereka yang menjadi juru bicara, penanganannya adalah para tenaga-tenaga kesehatan, mereka dari kementerian kesehatan. Maka ini dirasa sudah memadai, maka sambil jalan masuklah ini pemulihan ekonomi, komite pemulihan ekonomi ini. Komite COVID-19 dengan konsentrasi juga pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena ada fase yang sudah dilalui di mana ketika angka yang sembuh sudah semakin bertambah, sementara mereka yang meninggal penambahannya masih ada tetapi tidak masif awal-awal, maka pada saat itulah dianggap bahwa fase ekonomi sudah mulai bisa digerakkan. Karena ini kan juga penyelamatan, kalau sampai akhir nanti kita berada dalam situasi yang juga tidak bergerak dari kondisi negatif, maka ini akan menjadi double krisis, double resesi. Jadi ada resesi ekonomi, lalu kemudian ada juga krisis karena pandemi, masyarakat juga krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Nah karena itu penanganannya memang harus tadi itu, bagaimana ini bisa berjalan paralel, bukan perkara mudah karena belum ada prototipnya di dunia ini. Nah kalau berhasil Indonesia, ini Indonesia bisa menjadi salah satu bentuk yang dicontoh oleh negara-negara lain. Baik, kita aja dulu Mas Kohar, bersin kemana-mana kami akan kembali sayang. Kembali bersama kami di editorial Medi Indonesia, kita akan mulai menyapa penampuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Komite penanganan COVID-19 telah terbentuk yang salah satu tugas utamanya adalah menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi dalam hal ini bisa dilakukan tiga hal, yaitu pembukaan kegiatan pemulihan ekonomi dilaksanakan, tapi juga harus melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat sambil mengembangkan vaksin. Nah, sekolah dari Indonesia juga menyatakan ada kendala. Kendalanya adalah masyarakat Indonesia ini punya rasa optimisme yang katakanlah buruk. Karena sebagian besar masyarakat itu punya pendapat bahwa hal-hal buruk bisa terjadi pada orang lain, tapi tidak terjadi pada saya. Nah, mereka nurut, tapi mudah dipengaruhi oleh hok-hok yang sekarang juga beredar. Kalau ada hok-hok yang dalam tanda kutip penguntungan pribadi, itu segera saja percaya. Kemarin beredar bahwa pengukuran suhu tes itu akan merusakkan otak. Nah, di Cirebon sendiri, orang-orang yang akan ke mal, ke tempat-tempat keramean gitu, tidak mau diukur suhunya. Karena katanya akan merusak otak. Nah, begitu. Jadi, mudah-mudahan metoda baru yang akan disosialisikan oleh komite ini adalah tekankan bahwa Anda harus menjadi orang yang jadi solusi, bukan jadi menambah masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Indra dari Cirebon. Saya ke Pak Bambang Sabtono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Dan selamat pagi, Sudaraku Bangsa Indonesia. Silakan, Pak Bambang. Dengan melihat perkembangan situasi maupun kondisi bangsa dan negara Indonesia di saat pandemi COVID-19 sekarang ini, Mas, maka sangatlah tepat apabila Presiden Jokowi Dodo membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal ini dimaksudkan bahwa di satu sisi, pemerintah tetap konsentrasi untuk menangani kesehatan, yaitu dengan penanggulangan COVID-19, dan di sisi lain, pemerintah mulai konsentrasi untuk menangani ekonomi, yaitu dengan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, Mas, kita masyarakat tidak perlu khawatir bahwa dengan dibentuknya komite tersebut, pemerintah tetap memprioritaskan di sektor kesehatan. Dan istilah kami bahwa kini saatnya ekonomi dan kesehatan bisa berjalan berdampingan, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Nah, memang tidak bisa dielak bahwa masyarakat Indonesia dan masyarakat negara-negara di dunia saat ini banyak yang menjerit dan gulung tikar dikarenakan tidak produktif akibat pandemi COVID-19. Kita semua berusaha agar kesehatan dan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini bisa berjalan aman, yaitu masyarakat harus semakin disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, Mas, bahwa kita pantas optimis dengan sudah ditemukannya uji klinis vaksin virus corona Sinovac di Indonesia, yang insya Allah semoga secepatnya bisa diproduksi dan diperuntukkan bagi masyarakat terkait dengan pandemi virus corona. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih, Pak Bambang dari Surakarta. Saya ke Ibu Lia dari Makassar. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu Lia. Ya, makasih, Pak. Saya ini sebagai masyarakat awam, Pak, ya. Melihat dari lonjakan penambahan pasien COVID ini, Pak, ya. Maka kita sebenarnya dua-duanya ini penting, Pak. Ya, tapi seperti buat simulakamah. Nah, jadi pembentukan tim yang baru ini sebenarnya belum pas untuk saat ini, Pak. Kita pakai istilah skala prioritas. Kalau kita lihat penambahan pasien COVID itu sudah melonjak sekian, maka saya kira di prioritaskan dulu kesehatan dulu, Pak. Ya, kita bersagih-sagih dulu baru bersenang-senang. Jadi kita alami dulu, untuk sakit-sagih dulu, kemudian bersenang-senang. Karena kalau dua-duanya jalan, ini agak berat. Jadi memang dua-dua penting dan dua-dua dibutuhkan. Tapi itu tadi saya katakan skala prioritas. Dan ini kuncinya adalah dari konsistensi dari para pengambil kebijakan. Kalau pengambil kebijakan itu pernyataannya di media itu beda-beda, maka masyarakat ini yang jadi bingung juga. Nah, jadi ke depannya ini barangkali kalau memang sudah terbentuk ya, walaupun pendapat saya itu agak beda, Pak ya. Kalau sudah terbentuk itu, maka harus lebih dipekuskan ke kesehatan dulu. Karena ini pasiennya ini makin bertambah banyak. Mudah-mudahan ke depannya kita berdoa semua. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Dan kita bisa hidup normal secara maksimal. Maksimal dan bisa berkegiatan dengan seperti biasa. Itu barangkali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lian dari Makassar. Sebelum kita jeda, Mas Kaur mungkin ada tanggapan dari tanggapan pemirsa pada hari ini. Iya, memang betul ada dilema. Bahwa kita apakah kesehatan dulu atau ekonomi dulu. Tetapi kan dalam waktu kurun lima bulan terakhir, kita sudah memutuskan untuk lebih dominan di kesehatan. Akhirnya apa? Perekonomian kita memang dilanda krisis. Terbukti dari kuartal dua, itu pertumbuhan kita diprediksi bisa sampai minus lima. Antara minus 4,3 sampai 5. Taruhlah kita ambil yang pahit minus lima. Nah kalau situasi seperti ini, tidak segera kita buka sedikit-sedikit ketika masyarakat sudah mulai paham tentang COVID-19, ketika masyarakat sudah semakin tahu, maka kalau kita tetap berada dalam situasi yang fokus di satu titik saja, maka tidak akan bergerak juga kita. Bisa saja nanti justru krisis ini akan bertambah dalam. Nah kalau kuartal ketiga kita juga negatif lagi dengan tingkat negatif yang besar, maka kita sudah bisa masuk resesi. Nah kalau kemudian nanti dilanjutkan terus negatif, maka kita bisa memasuki era depresi. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Nah resesi saja kita hindari, oke krisis kita tangani, tetapi resesi kalau bisa kita hindari, kita hindari, tetapi kalau sampai ini kemudian menuju ke depresi, maka faktor yang menjadi penyebab bahwa kita akan berada dalam situasi yang semakin sulit untuk bangkit, itu akan besar, semakin bertambah. double krisis tadi yang saya sebut. Karena itu karena fase pertama ini bukan berarti ditinggalkan. Ketika pemulihan ekonomi itu bukan berarti penanganan kesehatannya diabaikan, tidak, tidak seperti itu. Tetap standar seperti semula, bahkan tes semakin digencarkan, kontak tracing juga semakin digencarkan, maka kan akumulasi tes harian kita kan bertambah. Jadi kalau kemudian mereka yang positif bertambah, itu karena salah satu ya, salah satu faktornya, karena memang tingkat tesnya sudah bertambah. Karena sekarang sudah lebih dari 4 ribu per 1 juta penduduk. Dari pada beberapa waktu yang lalu ketika masih diangka 3 ribu, atau 2 ribu sebelumnya malah. Dengan bertambahnya itu maka positif tambah banyak. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan ini tadi, rem dan gas. Nah Thailand, tadi seperti saya katakan kan, Morgan Stanley memprediksi akan minus lagi di kuartal 2. Kuartal pertama Thailand sudah minus, 1,7. Filipina juga sudah minus. Lalu di kuartal kedua oleh Morgan Stanley, diperkirakan akan minus. Maka dia akan masuk resesi juga. Filipina juga begitu. Nah Singapura, Thailand, ini kan mereka mengandalkan perdagangan, mengandalkan ekspor. Indonesia agak sedikit beruntung karena didominasi pertumbuhannya oleh konsumsi domestik. yang lebih besar, yang dengan besarannya hampir 57 persen. Nah 53 sampai 57 persen. Kalau kita bisa memaintain ini dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sambil kita yakinkan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan sampai ditemukannya vaksin, ya tetap harus dijalankan, dengan sangat ketat, dengan disiplin yang ketat, dengan aturan yang juga ketat, sangsi yang juga ketat, maka ya insya Allah dua-duanya akan bisa berjalan seiring sejalan. Tapi takutnya mungkin dengan kondisi seperti saat ini, dimana kemudian pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan, Mas Kohar, kedisiplinan masyarakat justru malah menurun nantinya. Bahkan tadi Ibu Indra mengkhawatirkan ada informasi-informasi yang kemudian tidak dipertanggungjawabkan, begitu ya, ada hoax-hoax yang kemudian mulai beredar. Nah hal semacam ini, bagaimana kemudian kita juga bisa ikut untuk memperanginya, Mas Kohar? Semua pihak. Jadi kolaborasi menjadi penting. Antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, komunitas. Jadi libatkan komunitas, sebanyak mungkin komunitas, untuk menyentuh mereka-mereka yang belum terpapar informasi atau yang mudah sekali terpapar informasi-informasi hoax. Jadi selama COVID-19 ini kan kita juga menyaksikan begitu banyak sekali informasi-informasi hoax yang terkait dengan apakah itu pengobatan COVID-19 ataukah keyakinan bahwa COVID-19 bisa berbahaya sampai pada level tertentu, melalui udara, dan seterusnya, meskipun belum terbukti ya. Nah, hoax-hoax ini harus dijelaskan bukan saja oleh pemerintah, apakah itu pusat maupun daerah, tetapi memerangi hoax ini juga harus menyertakan komunitas-komunitas yang ada di dalam masyarakat. Mereka yang hidup di dalam masyarakat, para relawan, komunitas, kelompok-kelompok kecil, bahkan struktur pemerintahan sampai ke desa, atau bahkan sampai RT, jadi pengajian-pengajian, atau di gereja, di tempat-tempat ibadah, yang memberikan informasi yang benar, informasi yang lurus, informasi yang sesuai dengan apa yang sebenarnya memang faktanya terus seperti itu. Jadi, memang menghadapi semacam ini di era post-truth ini agak susah. Dan itu sudah terkonfirmasi dari survei terakhir dari indikator kan, politik yang dari Burhanuddin Muhtadi, yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan terhadap penanganan COVID-19 ini ternyata juga masih terbingkai, terframe oleh apa namanya, pembelahan politik akibat pilpres. Nah, ini kan sangat, sangat apa ya, sangat membahayakan. Dan ini sangat mungkin terpapar oleh informasi-informasi yang tidak benar tadi itu. Kenapa? Karena pembelahan ini kan paling mudah dimasuki. Ya, mereka yang memang tidak suka dengan Presiden Jokowi, ya, akan selamanya apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dianggap salah. Sementara apapun yang menantang atau mengkritisi Presiden Jokowi selalu dianggap benar. Ini ini yang memang harus dirangkul bersama-sama lah. Baik, Mas Kohar, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikutnya. Kembali bersama kami di editorial media Indonesia. Mas Kohar, kemarin sempat ramai juga di media sosial bahwa ada harapan yang begitu besar ketika kemudian beredar informasi bahwa ada vaksin yang dari perusahaan farmasi Tiongkok, begitu ya, Sinovac, yang kemudian sudah mulai diuji kliniskan di Indonesia. Seberapa besar kemudian publik ini bisa menaruh harapan, Mas? Bahwa vaksin ini bisa segera rampung diuji, begitu, lalu kemudian bisa segera diedarkan supaya masyarakat betul-betul bisa kembali normal, begitu ya, bisa beraktivitas seperti biasa dan kemudian COVID-19 ini betul-betul bisa kita lawan bersama. Jadi, apa yang sudah dilakukan sesuai standar, maka tetap harus sesuai standar. Jadi, tidak boleh diloncati karena begitu kita meloncati atau memperpendek waktu, maka akan ada kemungkinan-kemungkinan gagal. Meskipun kondisinya seperti saat ini, betul. Jadi, tetap harus dalam durasi yang sudah ditetapkan, ditentukan. Berapa itu dibutuhkan waktu? 5 bulan untuk uji klinis. Karena kan ada pemberian vaksin pertama, ada masa tertentu untuk menunggu reaksi, lalu kemudian ada vaksin yang kedua. Ada 2 kali di vaksin terhadap orang yang sehat ya. Lalu, habis itu dievaluasi, dilihat bagaimana hasilnya, seberapa efektif ini. begitu diketahui dia efektif, setelah 5 bulan itu, baru kemudian diproduksi. Nah, BUMN kesehatan kita, Bio Farma, menyatakan sudah siap untuk memproduksi vaksin ini, seandainya nanti ternyata hasil uji klinis menunjukkan bahwa ini positif. Karena itu, kesiapan memang harus dilakukan terus, tetapi waktu paling cepat itu paling tidak dibutuhkan 6 bulan. itu vaksin pertama mungkin ya, mungkin baru. Jadi, triwulan pertama di tahun 2021, tahun depan, itu baru kemungkinan bisa vaksin itu beredar. Karena itu, tidak ada alasan terlalu euforia. Harapan tetap boleh, dan itu optimisme itu kan bagian dari penyembuhan hidup kita juga. Bagian, jadi kita untuk membangun mimpi, harapan, harapan itu tidak boleh sirna. Harapan itu harus selalu ada agar negeri ini tetap bertumbuh, tetap maju. Sambil kita menaruh harapan di situ, tetapi kita jangan terlalu euforia. Euforia bahwa kita merasa sudah menang karena kita sudah mendapatkan peluru kalau itu ibaratkan perang. Karena memang pelurunya belum tentu efektif. Sekarang baru diuji kliniskan. Semuanya masih harus bersabar, menunggu hingga paling tidak 5 bulan ke depan baru kita ketahui efektivitas ini. Mudah-mudahan tingkat efektivitasnya juga tinggi. Karena di beberapa negara juga sedang berlomba-lomba. Jadi belum ada yang betul-betul bisa memproduksi vaksin. Kenapa kita bekerjasama dengan Sinovac di Tiongkok? Karena Tiongkok kan memang sudah ada bukti bahwa mereka bisa mengendalikan COVID-19 relatif bisa mengendalikan COVID-19 dalam kurun 3 bulan. dalam 3 bulan itu mereka betul-betul disiplin karena memang sistem mereka yang sosialis memungkinkan untuk melakukan itu. Lalu yang kita saksikan hari ini justru mereka yang terpapar COVID-19 lebih sedikit daripada Indonesia. Indonesia sudah melampaui Cina. Kita sudah di angka 89 ribuan. Sementara Cina tetap bertahan di angka 83 ribu. penambahan positifnya juga rata-rata belasan di 19 11 gitu kan. Kalaupun naik tidak sampai 100. Artinya mereka sudah relatif berhasil dan ini mungkin rahasia yang bisa ditemukan dari beberapa vaksin yang ada. Nah itulah yang kemudian diuji-cobakan diuji-kliniskan barangkali dia punya kesamaan ada cocok dengan Indonesia. Nah mudah-mudahan dengan dimulainya uji-klinis ini tentu harapan boleh kita taruh. Tetapi tentu saja kita jangan euforia. Kita tetap harus waspada. Kita belum memenangi apapun. Pertempuran ini masih terjadi. Peperangan ini masih terjadi. Jadi kita tetap harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Aktivitas ekonomi tetap berjalan tetapi dibatasi. Tetapi juga dengan protokol yang ketat jaga jarak pakai masker kemudian cuci tangan hidup bersih tidak terlalu sering mengusap-usap wajah. Nah itu semua sudah menjadi rumus yang tidak boleh kita tinggalkan. Aktivitas apapun dalam kondisi apapun maka dengan kita disiplin kolaborasi menyeimbangkan antara rem dan gas mereka para saintis sedang bekerja untuk menemukan vaksin maka kalau semua ada di dalam rel yang tepat insyaallah ikhtiar ini akan berhasil dan kita akan bisa memenangi perang melawan COVID-19 ini. Mas Kolar terima kasih telah bersama kami di editor di Indonesia. Selamat pagi, Mas Kolar. Pemirsa selama sedikitnya 200 hari ke depan kita masih harus berikutat dengan penularan COVID-19. Biasakan memakai masker jaga jarak dengan orang serajin tangan menyentuh wajah sendiri agar kita semua selamat. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Median.